Sebuah truk bermuatan cabai asal Bojongoro mengalami kecelakaan tugal di Jalan Jember, Banyuwangi, tepatnya di depan SBBU Kerikilan, Desa Tegal Harjo, Kejabatan Gilemor pada Jumat Siang. Beruntung dalam persiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja pengendara truk shock, serta mengalami kerugian material. Ialah truk Nopal S9426UK bermuatan 4 ton cabai putih yang terperosok ke parit di Simpang 3 Barat SBBU Kerikilan, Dusun Kerajan, Desa Tegal Harjo, Kejabatan Gilemor pada Jumat Siang. Sebelum terperosok, truk menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang jalan agar tidak ada korban jiwa saat lalu lintas padat, sopir truk akhirnya memilih membanding setir ke kanan. Kejadian ini terjadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saat Zainal Arifin, asal Dusun Bujil, Desa Suwalu, Kejabatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sedang dalam perjalanan dari Bojonegoro menuju Genteng untuk menghantarkan cabai ke sebuah gudang. Ketika di jalan menanjak sebelum SBBU Kerikilan, ada pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang dari arah selatan ke utara. Agar tidak terjadi benturan, Zainal memilih untuk banting setir ke lajur kanan. Nah, asalnya di lajur kanan dari arah berlawanan ada sebuah mobil. Saat hendak lajur kiri kembali yang berlokasi di pertigaan banyak pengendara roda yang akan siang menyeberang agar tidak ada korban, luka atau jiwa, Zainal memilih memasukkan kendaraan ke sebuah parit. Sesaat setelah diceburkan ke parit, kendaraan truknya membawa 4 ton cabai tersebut ambruk yang kemudian menimpa sebuah penyangga tiang PLN. Beratnya muatan membuat penyangga tiang listrik PLN tersebut juga patah dan nyaris ambruk. Pihak kepolisian yang dibantu warga perusaha mengevakuasi badan truk dari parit, namun kondisi yang sulit membuat proses evakuasi cukup membutuhkan waktu lama. Harus menunggu kren dari kota Banyuwangi.